Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Dissadari atau tidak, lautan adalah tempat yang paling banyak menyimpan misteri. Permukaannya yang sangat luas dan kedalamannya yang tidak dapat diraih, membuat penjelajahan manusia dibilang terbatas. Namun seberapapun misteri yang ada, jelas masih banyak sekali misteri lautan yang belum bisa dijelaskan. Mau tahu misteri apa saja di lautan yang bikin kalian merinding? Jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai habis. Keberadaan Atlantis Pernahkah kalian mendengar nama Atlantis sebelumnya? Banyak yang meyakini bahwa Atlantis adalah benua yang hilang karena tenggelam ke dasar laut. Namun dimanakah tempat Atlantis hilang jika ia benar-benar ada? Terdapat banyak spekulasi dan teori mengenai hal ini. Ada yang menyebut bahwa ia terletak di bawah Santorini di Yunani, ke pulauan Bahama, Spanyol, Irlandia, dan lain sebagainya. Banyak pula penemuan berbagai alat dan peninggalan yang disebut berasal dari Atlantis. Contohnya saja, Antikytera yang ada di dalam karam pada tahun 1000 sebelum masehi. Atau ada juga logam mulia bernama Ari Kalkum. Monumen Yonaguni di Jepang Saat penjelajah sedang mencari Hiyumarotil di samudera Pasifik, mereka justru menemukan hal lain yang lebih besar. Yakni, Monumen Yonaguni yang terletak di dekat negara Jepang. Monumen tersebut terlihat seperti bangunan kuno besar yang terbuat dari batu. Monumen ini memiliki panjang 50 meter dan lebar 20 meter. Masyarakat meyakini bahwa itu merupakan hasil buatan tangan manusia. Namun menurut perkiraan para ahli, Monumen Yonaguni berasal lebih dari 900 tahun yang lalu. Namun tidak ada yang tahu dari mana asalnya dan kenapa bangunan tersebut bisa tenggelam di dasar laut. Telur Alien Pada awal tahun 2019, sekelompok penyelam di Norwegia sedang mengunjungi kapal karam. Sisa Perang Dunia II yang tenggelam di dalam laut yang berjarak 200 meter dari bibir pantai. Dalam perjalanan kembali ke pantai, dua penyelam bernama Ronald Russ dan Neil Batnas dibuat terkejut ketika melihat sebuah benda misterius berbentuk bulat yang mengambang seperti telur raksasa. Hmm, kira-kira telur itu telur apa ya? Apa mungkin itu telur alien? Benda bulat yang teragam kamera itu mengambang 17 meter di bawah permukaan laut. Telur raksasa itu bak agar-agar yang memiliki ukuran lebih besar dari ukuran orang raksasa. Bahkan saat video ini tersebar, video ini langsung menjadi viral di media sosial. Saat para penyelam menyorotkan lampu pada telur raksasa tersebut, terlihat banyak putiran-putiran kecil. Dan ternyata, dugaan terkait telur alien adalah salah. Dan saat didekati oleh kedua penyelam itu, ternyata ia mendapati sebuah kantung telur cumi-cumi yang berisi ribuan bayi. Mulai dari 50 ribu hingga 200 ribu telur cumi-cumi. Patung di bawah air Jika kalian melihat pemandangan ini, apakah yang kalian pikirkan? Sebuah misteri di lautan yang mungkin tidak pernah kalian ketahui. Atau patung-patung ini memiliki sejuta cerita yang tidak kalian ketahui? Ya, sejatinya, berbagai patung di lautan ini adalah karya seniman Jason Deckeris Taylor. Dipamerkan di Museum Bawah Laut seluas 420 meter persegi. Selama bertahun-tahun, seniman Jason Deckeris Taylor membuat patung seukuran manusia dan menempatkannya di dasar laut. Museum Bawah Laut Monumental ini diberi nama Musa dan terlota di sekitar perairan Cancun, Isla Mujeres, dan Punta Nizuk, Meksiko. Proyek ini terdiri dari 450 patung permanen seukuran manusia. Patung-patung dicetak dengan memakai semen yang mendorong pertumbuhan terumbu. Selama bertahun-tahun, karya seni ini menarik koral, ganggang laut, dan ikan untuk hidup di sekitar terumbu. Berat seluruh patung di museum seluas 420 meter persegi ini mencapai 200 ton. Contoh model patung ini diambil dari berbagai latar belakang dan dirancang untuk menarik ikan-ikan dan koral dalam jumlah yang besar. Museum ini dibagi menjadi dua galeri yang disebut ruang pamer manchons dengan kedalaman 8 meter dan nizuk. Museum ini cocok bagi penyelam dan snorkeling atau selam permukaan. Sayangnya, ruangan ini memiliki kedalaman 4 meter dan hanya bisa dilalui untuk snorkeling. Tengkora di dasar sungai Martin Sol adalah seorang wisatawan yang sedang menyelam memakai snorkel di sungai Colorado, Amerika Serikat pada bulan Mei 2015 lalu. Martin yang terperancat mengira kalau tengkora tersebut adalah mayat manusia yang diikat pada kursi. Lalu dihanyutkan ke dasar sungai supaya mati tenggelam hingga akhirnya membusuk menjadi tengkora. Oleh karena itu, Martin spontan langsung menghubungi polisi setempat. Polisi kemudian meminta bantuan penyelam dari lembaga pemadam kebakaran setempat untuk menyelam memeriksa lokasi kedua tengkora tadi. Saat diperiksa, barulah diketahui kalau kedua tengkora tersebut bukan tengkora asli, melainkan tengkora dari plastik. Belakangan diketahui kalau kedua tengkora tersebut bisa ada di sana karena sengaja dipasang oleh sepasang kekasih asal Phoenix, negara bagian Arizona. Mereka mengaku melakukannya untuk tujuan iseng saja. Saat kabar mengenai penemuan tengkora palsu tersebut tersebar ke publik, sekarang lokasi penemuan kedua tengkora tadi malah menjadi objek wisata baru. Nah itu tadi guys, beberapa misteri dalam air yang bikin kalian merinding. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share dan subscribe channel ini.